Terima kasih telah menonton 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 Memisahkan antara dunia seni Dan dunia politik Ketika saya berkesenian saya juga memikirkan Bagaimana karya itu Memiliki nilai yang bisa berarti bagi orang banyak Itu adalah nilai politik sebenarnya Di dalam politik saya juga membutuhkan Rasa seni itu tetap hidup Meskipun saya jadi dianggap agak aneh Atau anomali termasuk di parlemen Jujur ya teman-teman ya Karena saya merasa bahwa Jiwa seni itu Yang membuat menuntun seorang politisi Untuk gak manipulatif Untuk menghayati perannya sebagai seorang politisi Untuk memutuskan sesuatu yang benar-benar penting Tidak transaksional Kalau lo mau dapet duit lo kerja yang bener Gitu kan kalau orang berkesenian Kalau karya lo gak bagus Ya lo gak dapet duit Jadi gak menjadi seorang politisi Apa dong karya seninya Karya seninya adalah Peraturan perundang-undangan misalnya Penganggaran yang bener Pengawasan yang bener Sehingga buat saya Kerja politik juga sebuah kerja berkesenian Jadi saya enjoynya Jadi Mbak Dikir gak akan Memlepas cipra oneng ya Image saya oneng yang Tell me Yang agak gedong-dong gitu Saya Itu kan sesuatu yang gak bisa Saya lepas ya Bukan sayanya Orang memandang saya Sebagai awal sih kan kesel juga Set Gue udah jadi dewan Masih di ruang sidang Baik ibu oneng Begitu dipanggil oneng Langsung split personality Gue langsung gak bisa jawab dong Apa pak gitu Karena tujuh tahun ya Hampir tujuh tahun Saya menjadi Memberankan oneng Dan Hanya satu-satunya sinetron Waktu itu Saya orang yang Gak bisa bercabang Untuk pekerjaan Saya fokus Berarti Dengan tani-tani statement Gak bisa bercabang Berarti Tidak akan sama sekali lagi Apakah Sudah tidak lagi Mau menerima Memedunai entertainment Entah itu setelah ter Entah itu cuma hanya Menerima Enggak saya menerima Makanya kan Untuk seni itu Saya tidak bisa memisahkan Kapan ada waktunya Misalnya jadi cameo Atau apa Tentu disesuaikan dengan waktu Gak mungkin Saya meninggalkan dunia seni Itu sesuatu yang gak mungkin Makanya saya tetap bikin lagu Saya tetap perform Meskipun itu dengan Dengan penonton yang sedikit Gitu Karena Saya ya Rikudia Pitaloka Seorang seniman Saya gak bisa melepaskan itu Dan itulah kacau Saya tidak bisa melepaskan itu Meskipun saya sebagai Seorang politisi Jadi saya gak bisa Basa-basi Saya gak bisa yang namanya Kan kalau berperan itu Gak bisa basa-basi Kalau berperan Atau membuat karya seni itu Kita gak bisa pura-pura Kelihatan mana karya Saya yang lahir dari hati Dengan empati Dengan perasaan Nah Mungkin Kekurangan saya Bagi sekian banyak Bagi mayoritas politisi adalah Saya tidak melepaskan Kesenimanan saya Di dalam berpolitik Sehingga Banyak terjadi Benturan-benturan Yang Menurut saya Gini Saya terbiasa Kerja di dunia seni itu Kalau mau dapat duit Ada kontrak kan Ada kontrak Nah di politik Kontrak saya itu Sumpah jabatan Jika saya terpilih Ada sumpah jabatan Nah kontrak itu Selalu saya penuhi Boleh dicek lah Sama produser yang pernah Bekerja sama dengan saya Saya orang yang Tepat waktu Yang disiplin Skrip saya hafalkan Semuanya Nah di politik itu Juga saya jadi terbiasa Saya harus mendisiplinkan diri Sesuai dengan kontrak kerja itu Rupanya Rupanya itu adalah Suatu pencerminan Lo oneng banget Katanya Tapi gak apa-apa Mau umur 50 tahun ini Saya kira Untuk ganti karakter juga Saya gak bisa Udahlah Saya Rikudia Bitaloka Dengan kepribadian seperti ini Yang penting hidup saya Tidak merugikan orang lain Insya Allah Ya kalau karena Langkah politik saya Ada lapak-lapak orang yang terganggu Ya berarti Ya memang berbeda cara pandang ya Dan itu biasa terjadi Di dalam politik Bukan berarti saya Mematikan bisnis orang Enggak Tapi berarti Karena saya selalu ngeceknya Yang tadi Dengan prinsip konstitusional Sesuai tidak dengan konstitusi Jangan konstitusi diacak-acak Hanya untuk kepentingan bisnis Atau kekuasaan lu personal Gitu kan